Hai orang Inggris orang Inggris sekarang udah umurnya berapa tahun enggak satu tahun iya nanti kalau makan kue tapi kalau beli kue nanti dimakan ya Iya enggak ada berarti siapa orang sini nggak ngerti ini sampai semua Indonesia Indonesia itu nggak ada nggak ada Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita sedang berada di rumahnya Bu Aida ya teman-temannya jadi teman-teman ini paceng paceng adalah tetangga Bu Aida yang paling dekat dulu ya jadi paceng ini rumahnya berada persis di depan rumahnya Bu Aida paceng boleh boleh tanya-tanya sebentar ya paceng nih kalau masalah Bu Aida paceng setahunya paceng lah dulunya itu pasti kan tahu kan waktu Bu Aida dulu baru-baru pertama kali tinggal disini tahu nggak ceritanya malah dulu saya jadi satpam dulu waktu masih dia sehat awal datang ke sini saya jadi satpam pernah masa itu tidur di luar tidur ke dalam nggak mau di luar hanya orang saya masat banget berarti paceng dulu itu satamnya Bu Aida ya betul Oh gitu jadi memang itu sebenarnya sih Bu Aida sama suaminya lu mereka ini berdua nih kerja di satu tempat apa Bagaimana paceng itu lain yaitu kerja oleh kecil di penikahan Bu Aida kalau itu orang Swiss jadi spesiar kapal Australia pas wis di kapal ya kerjanya jadi paceng tahu enggak sejarahnya kalau pas Bu Aida bertemu dengan suaminya gimana cerita saya ketemu dia cerita seperti itu dia kawin itu nikah nggak tahu nikah apalah gitu nah pas itu dia nikahnya ikut pernah cerita sama saya dia juga sebetulnya orang susah dia majunya sama Ibu Aida juga kata saya kenapa Ibu bisa kita yaitu katanya jodoh kata dia sendiri begitu ya bagus maksudnya tadi yang orang susah tadi siapa dianya belum usaha siapa nih Bu Aida nya sahabatnya suaminya Oh maksudnya suaminya ini tadinya bukan orang punya ataupun orang-orang punya dia kerja di sebesar tuh oleh dia juga sama dia Oh berarti Aida menurutnya orang sukses ya udah kaget penuh udah mampu mampu dia maaf tapi banyak yang bilang paceng kalau kalau Bu Aida ini sama suaminya ini yang orang bule ini tadinya sama-sama sama-sama kerja di PT PNI kemudian mereka bertemu di sana lalu lalu menikapkan kemungkinan dia ketemu di PT PNI itu ya mungkin ketemunya jadi suaminya ini kan mantannya nih mungkin ngirim barang ya gitu ya jadi ketemu di sana kali gitu ya ceritanya mungkin ya udah jodoh ya Mbak Lika Oh ya waktu cerahnya juga saya juga tahu ceritanya cerahnya kenapa Pak Ceng yaitu sebetul waktu dia datang ke sini tuh si bulanya datang ke sini Bu Aidennya nggak ada kerja kan terus setiap datang nggak ada dia akan ke sini juga lama si suaminya ini karena dia orang kerja di kapal tadi ya ini ini suaminya nih isi isinya si bayar bu Aidennya pas dia datang suaminya nih bu Aidennya nggak ada maksud berhenti kemana bu Aidennya juga masih kerja terus suaminya ini kara-kara bu Aidennya seringkan di sini disuruh berhenti kerjanya sama suaminya akhirnya suruh berhenti sama ibu sama suaminya ya kan berpikir juga akhirnya dia minta tambah maksudnya minta tambah minta tambah uang dia 10 juta nih satu bulan dia minta tambah 20 juta bu Aidennya jadi waktu itu di tahun mungkin di tahun 80-an mungkin gitu ya jadi Bu Aida pada waktu itu kan biasanya dikasih sama suaminya uang bulanan sekitar 10 juta an karena disuruh berhenti jadi Bu Aiden ikan istilahnya kebutuhannya banyak di doang kuranglah dengan uang 10 juta tadi minta 20 juta terus respon suaminya waktu itu gimana ngasih juga 20 juta berbulan Oh dikasih juga waktu itu tiga bulan ya udah nggak datang-datang lagi suami cuma tiga bulan tiga bulan yang lagi suami tapi pada saat itu Bu Aida udah nggak bekerja lagi ya nggak bekerja akhirnya saya saling bertanya sama Bu Aida dia punya kontrakan di Bogor udah Bu kembali aja ke Anyar kontrakan tuh sama dijual lah pindah ke sana sini ya nggak mau juga disana juga ada malah ada yang setahun nggak bayaran dia kan jarang ngontrol secara jauh iya di sini kan ada yang kontrakan ya mungkin berpikir di sana juga masih laku iyalah juga kan Bu harus kontrol tiap bulan iya enggak akhirnya dia terus-terus begitu kadang-kadang ada yang pergi rumah acak-acakan iya di sini dijualan bagaimana sehatnya tuh itu jadi semenjak Bu Aida itu udah kan waktu itu suaminya kan udah tiga bulan masih ngasih lah gitu kan bulan keempatnya udah ngasih lagi Bu Aida kan otomatis udah nggak ada pemasukan lagi dengan jadi kerja enggak apa enggak jadi setelah itu kegiatan Bu Aida waktu itu nggak ada sama sekali kebutuhan perasaan tiap hari cuma pilih uang aja sedang dia belanjanya enggak seratus warat mobil kita lebih dari satu juta lah belanja padahal ada kesini bawa aja-ada ini beli aja apa aja ada yang dibeli dia kalau diambil-ambil terus ya abis tapi waktu itu masih sehat ya masih waras yang normal ya jadi gejala-gejala awal mulanya kena gangguan tuh gimana cerita namu kemungkinan dia itu udah nyanyi mungkin dibang udah abis kayaknya tuh ya mungkin berubah agak sedikit-sedikit ya perubahan saya kira kok ini kok lain amat ya biasanya nyambung terus gitu kok ada begini ngomongannya lain gitu kan biasanya nyambung ini mah agak berbeda Wih katanya uang mau habis-habis katanya perasaan uang habis-habis kok biasanya ngambil ini mah enggak gitu ya ya tapi gimana kan dia udah agak sedikit Oh di situ udah mulai mulai kena juga udah kena tuh si mobil nggak maksudnya dia udah kan waktu itu udah udah nggak berpenghasilan lagi duitnya juga udah diambilin terus habis jadi dia udah mulai kena gangguan lho Bu Aidan ya udah kena itu jadi mobil itu kepaksa aja dijualnya juga enggak nah pantasnya mobil harga masih gitu lain harusnya kan kalau udah tahu sih kita sehat ya misalkan ya Rp50 juta ya segitu ini memang enggak nyampe setengahnya ya menurut aja dia mau udah nggak sehat ya kan Iya yang penting ada uang terus kalau untuk anaknya waktu itu anaknya dia udah sekolah diambil sama orang Cilgon ada yang ngurusin sekolah juga berarti Bu Aidan waktu itu udah benar-benar nggak mampu lagi ya di situ sedikit 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 ya mungkin gua ada perubahan kalau misalnya salah kesitu salah ya akhirnya kena juga terus kabar suaminya gimana semenjak tiga bulan itu berikutnya nggak pernah lagi ngasih kabar pasti tinggal suami itu sekitar bangsa-bangsa kuranglah bisa jadi udah cepet perasaan cepet banget belanja terus tak buat apa buat apa ya terlalu baik baik baiknya gimana Pak Ceng kalau dia punya uang kadang-kadang kalau udah kenal udah sama saya sendiri aja baik dia mah yang papa ceng rasain selama ini gimana baiknya itu baik seperti apa Pak Ceng baik kadang-kadang suka menurutnya gimana ya sama teman-teman gitu ya Royalah sedikit gitu ya supaya ada kasih ini ini berbagi ya berbagi-bagi lagi ya bagi bukannya membagi uang nggak bukan belanjainlah apalagi Oh belanjain gitu ya jadi dia tuh ngelihat kalau dia senang udah kalau dulu paceng waktu masa sehatnya Bu Aida apakah keluarganya sering ke sini apa kadang-kadang maksudnya kadang-kadang itu apapun bulan apa gimana tapi ada aja yang datang ya berkunjungnya yang ngasih saran juga lah tolong ya ya Pak Ceng saya bantu hidup Pak itu tapi kan waktu itu paceng dia Bu Aida ini kan masih punya simpanan waktu itu apa enggak kepikiran gitu kan udah udah ditinggal suaminya udah enggak kerja di PT PNI lagi enggak kepikiran buka usaha atau apa gitu enggak malah saya bilangin juga enggak enggak mau enggak mau buka usaha kecepatan banyak sini Bu lelubek bikin ya jualan lah tokoh-tokohan kecil Iya bisa dibuka ya dibongkarin ya jadi udah pada suami disini enggak saya masih punya kontrakan disana kok iya sih Bu kalau jauh kan buat apa tapi tengok tiap hari apalagi kan iya bulan tepat tiap hari kan kadang-kadang 23 bulan ujar nengok tapi bu Aida nya enggak mau ya waktu itu enggak kadang-kadang dia udah inget baru mau main kesana ada yang 6 bulan enggak bayar udah kaca-kaca kan lebih cabut jadi sekarang kontrakan di sana ya itu mengetahui juga enggak tahu juga ya entah masih ada entah udah dijual juga enggak tahu ya saudaranya atau enggak tahu ditinggal enggak tahu itu mah ceritanya Iya tapi yang pastinya peninggalan bu Aida dulu masih banyaklah istilahnya dulu ya makanya saya mikir apa yang juga dijual malah sana konten apa enggak tahu ya enggak tahu juga itu ceritanya itu aku kata-kata dulu kalau ya sedikit agak nurut sama kita nih ya mungkin alhamdulillah itu enggak begini mungkin kalau masih mau menerima masukan dari pacing gitu ya mungkin waktu itu sayanglah ibupi modale iya enaknya yang namanya uang pacingnya di kantong sebarangnya enggak kerasa segini 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 enggak ada pemasukan otomatiskan habis terus kalau itu aja yang diambil kalau nggak pakai usaha harus diambil maudah bentang-bentang lagi masih banyak udah sedikit sedikit-sedikit ya udah habis udah habis mana aku dulu saya sayang aku tapi kalau menurut pacingnya waktu masa mudanya bu Aiden memang bu Aideni orangnya gimana pacing baikkah atau sombongkah apa gimana Alhamdulillah baik orangnya baik ya waktu semua udah kenal nih ya baik-baik ya paceng emang emang kadang-kadang deh kalau aja itu maya agak kesar dikit lah omongan kasar udah besar tapi enggak juga sih ada kadang aja mungkin wataknya kali ngomotanya agak keras sih Bu Eda ya keras ada kamar saya juga suka ngomel uh udah tahu lah ya mungkin karena apa ceng tadi satpamnya di sini jadi biasa-biasa gitu udah akrab itu mungkin kan gitu ya udah beginilah udah sakit begini kasihan pasnya takdirnya ya dulu masa mudanya bisa kita bilang saya dulu kalau si ibu ini saya juga ingatlah rasa ibak sama si ibu Aideni ya kadang-kadang dia marah sama saya ini seri sekarang-sekarang nih tapi nggak diambil hati sama saya kasihanlah ya ingat karena ingat waktu masa iya apanya dulu ya waktu masa sehatnya dia sering itu nolongin saya gitu jadi sekarang dimaklumin lah namanya juga orang dia sombong dulu Oh udah saya apain saya tinggalin yang berapa sih ya berhubung dia baik dunia sama saya karena wajah itu malah yang marah-marah gitu udah lah nggak diambil hati sama saya biasa kadang-kadang juga baik karena kan sekarang sekarang juga Tia saya pagi pan kalau mau makan atau ngopi rokok ke rumah kalau ada makanan saya kasih kalau nggak ada yang paling saya mau ngopi sama rokok aja yang adanya kalau makan-makan saya jarang kadang-kadang saya kasihan kalau udah sakit begini melauk aja gua nggak ada makanan udah kopi aja Oh ya makasih makasih orangnya mah iya enggak makasihnya aja itu enggak lupa ucapin terima kasih aja ya Atau orang lain makan nggak tahu kadang-kadang suka ngomel gini-gini gini nggak tahu kan dulu Iya makanya nggak tahu jadi kalau sekarang ini paceng kita bisa lihat sendiri kondisi rumahnya udah seperti ini nggak ada yang nempatin mungkin enggak ada keluarganya yang mengurusin apakah mau ditindak lagi mau dijual apa gimana pernah nggak paceng dengar nih ada mau beli rumah ini ada banyak yang membeli ya cuman untuk transaksinya mungkin agak susah ya karena Bu Aidan nya kondisi seperti itu ya melalui siapa deh kan gitu kan kita harus jual tanah suara ada surat tanah juga iya ini surat tanahnya nggak tahu lagi dimana saudaranya dibawa saya nggak tahu lagi maksudnya beli-beli aja iyalah sayang paceng ya kalau rumah sebesar kayak gini nih mungkin kalau kondisi terawat ya apalagi posisinya pas belakang pantai jadi sebenarnya enak sih disini tapi paceng waktu itu katanya di sini ya sebelum Bu Aida tinggal disini memang ada beberapa orang gitu yang udah sehingga tinggal disini pasti mereka loh katanya udah ada yang kena gangguan juga ada disini ada juga ya paceng apakah disini gara-gara efek rumah Pak gimana paceng ya kurang nggak tahu sih perasaan saya nadar rumahnya atau kalau di rumah sebelah bangga itu belum berada yang kejadian Iya maksudnya kalau rumah sebelah sana kan padahal kan posisinya sama gitu kan tapi disana kan enggak ada sebelumnya Bu Aida nih ada tuh sinekol tuh anaknya tuh siapa siapa tuh istrinya tuh ya itu pernah kejadian itu kasihnya sama juga cerai juga apa cerai juga ya kemungkinan si istrinya udah kekuatlah sama suami tuh akhirnya sih sih suruh pergi Iya terus sisinya enggak mau nih rumah ini suruh dibagi dua ada anaknya kan dia datang ke sini dia anaknya ngomong begitu tapi ya teman-teman kita bukan menyalahkan rumah ini ataupun bagaimana tapi ya kemungkinan kebetulan kebetulan terjadi ada beberapa orang sempat meninggal yang tinggal di rumah sini mengalami nasib yang sama dengan Bu Aida ya jadi mereka itu ditinggal suami terus kena ada sakit jadinya mentalnya sakit dan berakhir kena gangguan jiwa ya jadi Bu Aida ini adalah orang yang ketiga ya mungkin ya faktor besarnya sih ya gara-gara pemasukan tadi yang enggak ada karena kan Bu Aida ini kecuali kalau misalkan seandainya aja Bu Aida masih kerja di sana mungkin enggak bakal sampai gitu ya tapi berhubungnya namanya juga disini juga pendatang enggak ada pekerjaan ditinggal suami pula kan jadi ya habislah enggak ada harapan lagi sama sekali ya mungkin itu aja teman-temannya yang bisa kita sampaikan hari ini nanti kapan-kapan ada waktu lagi kita lanjut bincang-bincangnya dengan paceng karena masih banyak lagi yang akan kita bahas lagi bagaimana sih sluk-bluk Bu Aida dulu disini proses-prosesnya kehidupannya disini gimana bagaimana dengan tetangganya kenapa Bu Aida sampai bisa seperti ini ya teman-temannya cukupin terus channel ini jangan lupa like komentar dan subscribe ya teman-temannya saya Ri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh